Berkait proses ini, kantor KPU dibakar orang tak dikenal. Pembakaran di tengah rai dipicu aksi salah satu caleg DPRD yang tak puas dengan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan. Hangus, nyaris lulur lantas seluruhnya. Seperti ini, kondisi kantor pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara usai dibakar orang tak dikenal selasa kemarin. Pembakaran diduga dipicu, masa pendukung salah satu partai yang masih tidak terima dengan keputusan KPU. Terkait penetapan hasil pleno, perhitungan suara pemilihan legislatif DPRD. Sebelumnya, kantor ini pun pernah ditutup paksa oleh sekelompok orang. Polisi masih dalami motif dan kejadian ini. Rupanya ada orang tak dikenal melanggar sasihan tersebut. Dan kelihatan adanya upaya yang ditembakkan, ada juga ada perjikan api. Sehingga awalnya personil Polres juga tidak berani untuk memadamkan api karena dilarang oleh sasihan tersebut. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi buat segera menangkap pelaku pembakaran ini. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.